Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Tialopa Channel Kali ini saya akan membahas 6 contoh soal CPNS Yang sering keluar setiap tahunnya ya teman-teman Nah tapi disini Saya tidak memberikan soal-soal hot Teman-teman, melainkan Saya lebih mengarah ke Trik cepat atau hitung cepat Pembagian desimal Untuk persiapan tes CPNS Jadi ini Trik cepatnya ya teman-teman Jangan di skip videonya Karena setiap soal akan berbeda-beda Dan agar tidak gagal paham Sekarang nomor 1 Jumlah dari 0,12 Dibagi 0,02 Nah ini kalau kita tidak paham Tentang trik hitung cepatnya Ini akan memakan waktu juga teman-teman Akan menghabiskan waktu Triknya bagaimana? Nolnya ini kita simpan dulu Tidak usah dihitung Jadi kita hitung Bilangan yang kelihatan saja 12 dan 2 12 dibagi 2 Sama dengan 6 ya teman-teman Nah sekarang kita lihat Di belakang koma Yang sebelah kiri kan ada 2 Dan yang sebelah kanan ini ada 2 juga Coba kita hitung ya 1, 2 Berarti sebelah kiri di belakang koma Ada 2 angka Kita hitung yang sebelah kanan teman-teman 1, 2 Berarti Di belakang koma yang sebelah kanan ada 2 angka juga Nah berarti Impas ya teman-teman Sama-sama Hilang Berarti jawabannya adalah 6 teman-teman Ya Karena tidak ada selisihnya Belum paham kak? Coba contoh soal lagi Oke Saya akan Kasih contoh soal lagi Sekarang soal nomor 2 Jumlah dari 0,5 Dibagi 0,25 Adalah Nah ini gimana teman-teman Kalau kita hitung Pakai manual ini bisa Tapi akan Habiskan waktu yang lama ya teman-teman Jadi gimana caranya? Tinggal Kita bagikan saja 5 dibagi 25 Bisa atau tidak teman-teman Ingat ya Nolnya kita simpan dulu Dan dihitung 5 dibagi 25 Itu bisa kak? Tapi koma Susah ya Bahkan Bisa dibilang Tidak bisa Bisa menghabiskan waktu yang lama Gimana caranya kak? Tinggal kita tambahin 0 Di belakang koma Jadi 50 dibagi 25 Adalah 2 Nah sekarang kita hitung Teman-teman Di belakang koma Ada berapa Yang sebelah kiri Dan sebelah kanan Ada 2 kak? Berarti nilainya adalah 2 2 Paham ya? Kita lanjut Nomor 3 Agar teman-teman Lebih paham Ini modelnya Beda teman-teman Jumlah dari 0,36 Dibagi 0,4 Ingat ya Tips yang pertama Nolnya kita Hilangkan dulu Jadi 36 dibagi 4 Sama dengan 9 Nah Sekarang Nolnya gimana kak? Kita lihat Di sebelah kiri Ya Di belakang komanya Ada 2 angka 1 2 Dan di sebelah kanan Di belakang komanya Ada 1 angka Berarti kita coret ya Oke 1 angka Yang sebelah kanan Kita coret 1 angka Yang sebelah kiri Kita coret Selisihnya tinggal Berapa angka Teman-teman? Tinggal 1 angka Ya Yaitu Angka 3 Berarti Menambah 0 1 Karena yang tersisa 1 angka Kalau yang Tersisa tidak ada Berarti tidak menambah 0 Nah sekarang Permasalahannya Nambah 0 Nolnya di sebelah kiri Apa? Sebelah kanan 9 Kita lihat di soal Di soal yang selisih Sebelah kiri Apa? Sebelah kanan Sebelah kiri kak Berarti Nolnya Nambahnya Di sebelah kiri Di sini Selisihnya cuma 1 angka Berarti Nambah 0 1 angka 0,9 Paham ya? Kalau teman-teman Paham ini Tidak sampai 5 detik Sudah selesai Ya teman-teman Kita lanjut Nomor 4 Nah Jumlah dari 0,018 Dibagi 0,2 Adalah Ingat Cara yang pertama Tips cepatnya adalah Nolnya kita simpan dulu Jadi 18 Dibagi 2 Sama dengan 9 Ya Sekarang Nolnya kita keluarkan lagi Di sebelah kiri Nolnya ini Ada 3 angka 1 2 3 Di sebelah kanan Di belakang 0 Ada berapa angka Teman-teman Ada 1 angka Yaitu 2 Nah Berarti kita coret dulu Yang sebelah kanan Kita coret 1 angka Di belakang koma Yang sebelah kiri 1 angka juga Di belakang koma Berarti Tersisa 2 angka Yang sebelah kiri Berarti Kita nambah 0,2 Di sebelah kiri 9 0,09 Paham ya Kita lanjut lagi Supaya lebih paham Nomor 5 Jumlah dari 2,4 Dibagi 2,00012 Adalah Nah Nah disini teman-teman Kita simpan dulu Ya Di belakang 0 Nah Nolnya kita simpan dulu Berarti tinggal 24 Dibagi 12 Ya Berapa teman-teman 2 Nah sekarang Gimana Kak komanya Kita lihat Di sebelah kiri kan Ada 1 angka Di belakang koma Dan di sebelah kanan Ada 5 angka Di belakang koma Kita coret dulu Kalau sebelah kiri Kita coret 1 angka Sebelah kanan juga Kita coret 1 angka Yang tersisa Berapa angka Di belakang koma 1,2,3,4 Nah Berarti Endolnya Tambah 4 Di sebelah kiri 2 Atau sebelah kanan Ingat Disini yang tersisa Sebelah kiri Atau sebelah kanan Sebelah kanan Kak Berarti Kita tambah Endolnya Di sebelah kanan 2 Ada berapa selisihnya Ada 4 1,2,3,4 Ya Nah supaya enak Penyebutannya Kita tambah titik Oke Jadi Di 2,4 Dibagi 0,0,0,012 Itu sama dengan Jawabannya 20.000 Paham ya Oke nanti Di soal yang terakhir Saya akan Berikan Tipsnya Ya Tipsnya secara ringkas Supaya teman-teman Bisa menyimpulkan Kenapa soal ini Sekarang kita lanjut Nomor 6 Jumlah dari 5,6 Dibagi 0,007 Ingat Tipsnya Nolnya Kita simpan Jadi 56 Dibagi 7 Sama dengan 8 Ya Nah Sekarang Gimana Teman-teman Untuk Nolnya Nolnya Kita keluarkan Lagi Di sebelah Kiri Di belakang Koma Ada 1 Angka Dan di sebelah Kanan Di belakang Koma Ada 3 Angka Tinggal kita Coret Kalau sebelah Kiri kita Coret 1 Angka Di belakang Koma Sebelah Kanan Kita coret 1 Angka Di belakang Koma Berarti Selisihnya Ada Berapa Ini Ada 2 Berarti Nolnya Tambah 2 Di jawaban Sebelah Kiri Apa Sebelah Kanan Yang selisih Di sini Sebelah Kanan Berarti Tambah Nolnya Sebelah Kanan Angka 8 Nah Inilah Jawabannya Teman-teman Berarti Apa Jawabannya Teman-teman 5,6 Dibagi 0,007 Adalah 800 Paham Ya Teman-teman Paham Ya Kesimpulannya Cara Hitung Cepat Bilangan Desimal Ini Adalah Kita Simpan Dulu Nolnya Jadi Yang kita Bagi Itu Angkanya Angka Yang Kelihatan Setelah Itu Untuk Menentukan Komanya Kita Lihat Selisih Antara Kiri Atau Kanan Untuk Menambahkan Nolnya Kita Lihat Yang selisih Kanan Kalau Dia selisih Kanan Maka Penambahan Nol Itu Sebelah Kanan Jika Yang selisih Sebelah Kiri Maka Penambahan Nol Adalah Sebelah Kiri Itu Tadi Adalah Tips Untuk Hitung Cepat Desimal Semoga Teman Teman Bisa Memahami Penjelasan Saya Kurang Lebih Dalam Penjelasan Saya Mohon Maaf Semoga Teman Teman Bisa Mendapatkan NIP Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih